Pani Kodan juga ramah. Memang benar sekali saat ini saya sudah berada di sekitar folder stasiun Tawang, tempat diselenggarakannya dari Festival Kota Lama 2017. Festival ini digelar oleh Ons Marang Foundation, bekerja sama dengan stakeholder dan juga sejumlah komunitas pecinta kota lama yang ada di Belanda. Kalau festival ini sudah digelar dari tahun 2012 kemarin, ini artinya tahun ini memasuki tahun ke-6. Dari tahun 2012 kemarin pengunjungnya sudah mencapai 7.000 pengunjung dalam satu hari gelaran. Di tahun 2015 mengalami peningkatan pengunjung begitu, ada sekitar 50.000 pengunjung dalam dua hari gelaran saja. Nah kalau kita lihat persiapannya seperti apa di belakang sana ini memang masih terlihat beberapa stand melakukan persiapan begitu menata-nata barang yang akan didisplay, ada juga panggung dengan sejumlah musisi yang sedang melakukan check sound begitu ya. Nah saya juga punya satu liputan nih tepatnya bersama rekan saya, sudah siap disana ada Noni Alsari Retno, silahkan. Ah teru banget Enso, aku kali ini nih lagi di salah satu stand milik Pak Guiban Seni, Oti Panuiju. Jadi stand ini memang menampilkan berbagai kesenian tari, mulai dari tradisional hingga modern, seperti tarian cacah yang dimodifikasikan penarnya memakai baju ala-ala Noni Belanda. Nah disini memang stand ini nanti pengunjung akan dibawa untuk bernostalgia menikmati suasana kota lama tempo dulu. Salah satu yang menarik nih, ada koleksi baju kebaya tempo dulu, yaitu baju kebaya encim ya mbak ya. Jadi baju kebaya ini usianya sudah puluhan tahun, tapi kondisinya masih sangat bagus. Nah gak hanya koleksi baju kebaya, disini juga ada koleksi pernak-pernik tempo dulu. Salah satunya adalah radio yang memang dulu berjaya pada tahun 1969. Gak hanya radio ini tentu saja nanti sedang dipersiapkan oleh teman-teman Pak Guiban berbagai macam pernak-pernik tempo dulu. Satu lagi yang gak boleh ketinggalan dan gak boleh terlewatkan adalah, Hiiii, Mas Mas Menir Belanda. Dia bisa membawa Anda menikmati kota lama ini, tapi gak boleh jauh-jauh ya. Atau boleh juga foto-foto berdua seperti ini, kan pas nih pasangannya nih. Sekarang saya mau jalan-jalan dulu, Enso. Dadah, yuk! Ya, seru sekali begitu ya menikmati suasana kota lama dengan sepeda yang dilakukan Apsari tadi. Ini menikmati luas bangunan, sekitar 300 bangunan yang ada di kawasan kota lama di atas lahan seluas 40 hektare. Tentunya tidak hanya keseruan itu saja yang bisa ditawarkan, tapi juga nanti malam akan ada gala dinner dan juga dancing on the street begitu nanti malam nanti. Nah, untuk itu masih ada waktu, pastikan Anda datang ke sini begitu ajak juga Oma dan Opa, kakek nenek begitu rame-rame datang ke festival kota lama. Dan saatnya kita kembali ke studio. Fanny Kodang juga Rahman. Baik, Muhammad Solehin dari Semarang, Jawa.